Tindakan Surya Paloh itu tindakan yang tidak etis, dibilang sebabi-babinya ya kan. Apa Surya Paloh belok? Nasdem lebih pilih Ahmad Sahroni ketimbang Anies Baswedan buat diusung nyalon gubernur Jakarta. DKI 1 Pak Surya, ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies itu mau Sahroni Pak Surya. Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Sekarang kewenangannya lagi nggak ada. Lagi nggak ada kewenangan, kita sama-sama rakyat biasa. Nanti begitu ada kewenangan, kita kembalikan apa yang sudah seharusnya. Ya, jangan sabar. Kalah ya. Terimalah kenyataan. Terimalah kenyataan. Terus kemudian dianggap Partai Nasib berkhianat. Naif menurut saya kalau ada orang mengatakan itu. Kami berdarah-darah menemani Anies Baswedan dalam perjuangan itu. Saya nggak terima kemudian dikatakan seperti itu. Kami punya kepentingan, Partai Politik punya kepentingan yang harus juga kami jaga. Ini harus dipahami oleh teman-teman yang ada di relawan. Ada ngomong, mencari suara lewat Anies gimana sih? Jangan menabihkan atau mengkutuskan seseorang lah. Kalian bisa lihat, benar-benar kata Pak Anies, tidak tahan menjadi oposisi. Surya, Palo, dan Prabowo bertemu. Nasdem gelar karpet merah. Apakah Anies terlupakan? Dan Anies tidak terlibat dan tidak diajak oleh Pak Surya, Palo. Tim hukum Amin minta MK putuskan pemilu diulang, tapi Gibran dilarang ikutan. Gimana kalau diulangnya tanpa Anies aja? Ribet soalnya nge-iya orangnya. Ngerepotin masyarakat aja. Parah ya guys ya. Nasdem lebih pilih Ahmad Saroni ketimbang Abah Anies. Untuk diusung penyalang Gubernur Jakarta. Di tengah persaingan politik dinamis ini, kabar partai Nasdem lebih pilih Ahmad Saroni ketimbang Anies ini cukup membuat bertanya-tanya. Kenapa ya teman-teman? Nasib Abah ini bagaimana? Babak baru dimulai. Kabarnya, alasan dibalik keputusan ini terletak pada visi partai yang dinamis dan diinternal. Ahmad Saroni yang dikenal sebagai bendera umum Nasdem dan legislator DPR RI katanya dianggap sebagai sosok yang pas buat lanjutin Estafet Jakarta. Di sisi lain, Anies Baswedan yang meski kita tahu punya rekam jejak lumayan banyak di Jakarta kelihatannya tak lagi sejalan dengan Nasdem. Lalu, jika benar terjadi akankah ada yang mengusung Abah Anies, akankah Abah Anies menjadi oposisi? Akankah Abah Anies pindah ke wilayah lain? Entah kemana alur Pak Anies setelah ini ya? Apakah akan menjadi gubernur Aceh? Atau sumbar? Hasil pemilihan mengusung, tapi masyarakat dari kubu 1 dan 3 masih belum terima nih. Seperti apa, Pak Ben? Jawabannya, terimalah kenyataan. Terimalah kenyataan. Anda mau batalkan, sekian, berapa? Anda mau batalkan 58% pemilih itu? Janganlah, zolim banget lah. Pasangan kosan itu akan membawa hasil bilpres ini ke MK nih, gimana nih? Bawa aja. Bawa MK silahkan. Bagus. Bikin hak anget, bagus. Mau makzulin silahkan. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Rakyat telah memilih pilihannya. Dan rakyat memilih Pak Prabowo. Terus mau dibatalkan. Artinya kemungkinan dari AKK. Terus mau dibikin ulang. Terus mau dibilang semua curang. Terus mau dibilang semua bego gitu. Mau aja pakai sembako gitu. Sehinai itukah? Kayak Indonesia kau nilai. Serendah itukah mereka? Kepala desa udah dikondisikan. Seluruh kepala desa kau bilang itu bodoh. Kan itu di dalam bilik suara yang gak ada orang lihat. Kok jahat sekali mendapat itu? Kok membuat orang itu dibilang bodoh. Dibilang hina rendah sekali gitu. Jangan begitu sudara. Ucapkan selamat kepada yang menang. Lalu berkontribusi rasa bisa anda. Sebagai oposisi gak apa-apa. Itu juga kontribusi. Sebagai pengingat gak apa-apa. Itu juga bagus. Artinya apa? Kita mendukung kebenaran. Dan hari ini kebenaran itu ada pada rakyat. Yang telah memilih Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum. Kalau kata saya. Daripada minta pemilu diulang terus. Gibran gak boleh ikutan. Mending pedekatkan sama Prabowo ya. Daripada ngaco-ngaco. Mendingan gabung ke Prabowo. Ya siapa tahu kan. Dapat kursi minimal. Abah jadi menteri lah. Tuh lihat Pak Surya Palok. Dia legowo. Mereka disamperin sama Pak Prabowo. Lagian. Elit politik. Masa sih? Abah-abah peran. Kayak anak bawang aja. Kemarin ada yang gak percaya hasil quick call. Padahal dulu pernah menjadi direktur sebuah lembaga survei. Terus menunggulah hasil dari KPU. Dan hasil KPU sudah keluar. Tetap tidak terima. Parah. Kemudian munggatlah ke MK. Nah. Nanti ya. Kira-kira. Kalau misalkan. Bugatannya di MK kalah. Kira-kira bakal ngomong apa lagi ya. Si Abah ini. Mungkin gini ya. Iyalah di MK kan. Ada pamannya Samsul. MK MK MK. Atau oh. Atau ini. Iyalah. Memilu ini kan. Emang sudah disetting. Memilu ini sudah ditentukan. Siapa pemenangnya. Kira-kira kayak gitulah. Abah nanti ya. Kalau emang pemilunya sudah disetting. Sudah ditentukan. Ngapain Abah ikut coba. Ngapain ikut. Buang-buang waktu. Tindakan Surya Paloh itu tindakan yang tidak etis. Dibilang sebabibabinya ya kan. Apa Surya Paloh belok. Pertama kita lihat posisinya dulu ya. Sebenarnya tindakan Surya Paloh itu tindakan yang tidak etis. Sesungguhnya. Kenapa tidak etis. Karena proses pemilunya belum selesai. Masih ada komplain di Mahkamah Konstitusi. Ingat Pak Jimli saja mengatakan ya. Harusnya. Omong-omong soal koalisi dan lain sebagainya. Itu. Kalau memang sudah menang. Tidak ada lagi perkara. Kan ini masih ada perkara. Yang bisa saja kemudian mengubah putusan KPU. Bisa saja. Why not? Tidak. Terus itu satu. Jadi belum selesai. Dan yang menggugat itu adalah paslon. Pasangan calon yang diajukan oleh Nasdem sendiri. Anies Mohaimin. Jadi menurut saya tidak elok lah ya. Nah yang kedua. Yang kedua ya menurut saya adalah. Pemilu ini kan ditengarai adanya kecurangan yang luar biasa. Orang sekelas Surya Pahalo. Tidak mungkin tidak paham itu. Soal gentong babi. Yang dibilang sebabibabinya ya kan. Kata Effendi Ghazali. Ghazali ya. Mengenai pork barrel ya. Itu. Jadi. Itu yang. Ada yang harus dipahami bahwa. Pendukung Anies Mohaimin menganggap pemilu ini curang. Masa Nasdem tidak tahu. Pasti tahu lah. Oke. Itu tidak etis sesungguhnya. Nah. Parah ini ya guys. Ada para pihak yang ingin memposesikan Nasdem untuk ujung tombak kepentingan hatinya. Yang penuh dengan ketidaksukaan segala macam. Waduh. Memperhadap-hadapkan. Mana mau Nasdem. Apa yang disampaikan Bang Surya itu selaku ketua umum partai adalah. Itu ucapan pertama ya. Bahkan. Mungkin sampai sekarang. Baru satu-satunya. Ada pers liris. Dari ketua partai menyikapi hasil orang berpendapat. Katanya hargai orang berpendapat. Di bawah ini. Tapi. Ngomongannya Nasdem. Cuma cari suara melalui Anis. Lah. Orang suara Nasdem gak naik. Gak turun kok. Segitu-gitu aja. Gimana sih? Kalau mau ngomong itu harusnya kan pakai data dulu. Dulu Nasdem. 9, sekian persen. Sekarang juga 9, sekian persen gitu loh. Harganya pun mahal banget. Mendukung Abah itu. 9, sekian itu banyak banget yang menghujam ke jantung Nasdem. Perolehannya. Samalah. Lantas. Ada yang ngomong. Cari suara lewat Anis. Lah. Gimana sih? Jangan menabikan atau mengutuskan seseorang lah. Kan sudah ada. Gini. Coba kita dengar dari mulai dicalonkan pertama sendiri. Dibilang orang gila. Nasdem berusaha mencari ya kan. Gak ada juga itu partai yang dicari oleh Anis. Nasdem berupaya terus. Sampai akhirnya. Jadi mencalonkan Anis. Tidak pinggi berkampanye. Lah. Kan sampai kemana sampai pencoblosan selesai.